Intro Nama aku Robby Aku tinggal di daerah Lembang Aku bekerja sebagai IT Engineering Di salah satu perusahaan yang ada di kota Bandung Pengalaman ini Bisa dibilang pengalaman yang berkesan untukku Memekas Bahkan Menghantui ku Selama beberapa minggu terakhir Setelah kejadian itu Aku tidak pernah Menyangka Dan Tidak percaya awalnya Ketika Sosok-sosok Yang kita sebut mahluk halus Atau hantu Itu bisa Menjangkau benda-benda Elektronik Sampai akhirnya Aku mengalaminya sendiri Ketika itu Di kantorku Terjadi permasalahan listrik Yang menyebabkan Satu kantor Listriknya mati Saat itu Kurang lebih jam Satu siang Aku sebagai IT di situ Diminta untuk mengecek Apakah ada yang konslet Atau mungkin terbakar Sehingga menyebabkan Listrikan mati Aku bersama rekanku Sebut saja dia Cepi Pak Cepi Mulai menelusur Perkabelan Sedang aku Mulai memeriksa Satu persatu Komputer Printer Dan klisterikan lainnya Bahkan kulkas Aku pun sempat bertanya Apakah Ada yang mencium Bau terbakar Atau komputernya Tiba-tiba saja Error Namun dari semua Yang kutanyakan Kejadian itu Tidak ada Dan listrik Tiba-tiba Tiba-tiba Saja mati Waktu terus berjalan Kantor dalam kondisi gelap Memang kantor kami Belum memasang genset Jadi mau tidak mau Aku yang harus merunuk Sebenarnya Bisa saja Listriknya dinyalakan Dan sudah dicoba Tapi kembali mati Seperti ada sesuatu Yang salah Hingga pada akhirnya Hari itu Hayal dia memutuskan Untuk memulangkan Karyawan Kurang lebih jam Empat sore Kondisi kantor Sudah sepi Semua dipulangkan Terlebih dahulu Untuk memberikan ruang Untukku dan Pak Cepi Mengecek segala kondisi Kelistrikan yang ada Dan akhirnya Kami menemukan sumber Permasalahannya Ternyata ada satu Komputer Yang bermasalah Dan itulah yang menyebabkan Listrik mati Pak Cepi mengambil Langkah Untuk memperbaikinya Dia membawa Unit komputernya Menuju Ke arah ruangannya Sedang aku masih Membeleskan Perkabelan Dan Kelistrikan lainnya Kulihat waktu Sudah menunjukkan Hampir jam 6 sore Dan kondisi saat itu Listrik belum kami Nyalakan Termasuk Line telepon Dan yang lainnya Saat itu pun Pencahayaan Hanya berbekal Dengan lampu senter Sampai Tiba-tiba saja Telepon kantor berdering Loh Eh Telepon kantor berdering Berasal dari Salah satu meja Yang berada Di paling pojok Ini kan line telepon Belum dinyalain Listrik juga Belum nyala Kok Ada telepon Bisa masuk Aku menghampiri Teleponnya Dan mengangkat Telepon itu Halo Halo Tidak dengar Suara Aneh Dari barik Telepon itu Dan tak lama Ditutup Ini kalau error pun Kayaknya gak akan Buhunya deh Aku menutup Teleponnya Baru saja Aku tutup Telepon itu Berbunyi lagi Aku langsung Mengangkatnya Halo Halo Kali ini terdengar Tidak ada jawaban Apa-apa Tapi aku seperti mendengar Ada suara Nafas Dari balik Telepon itu Buru-buru Aku menutup Teleponnya lagi Dan menjauh Dari telepon itu Aku segera Membereskan kabel-kabel Membawanya pergi Dan belum sempat keluar Dari ruangan itu Kembali keanehan terjadi Kali ini Lebih tidak masuk akal Ada satu Lampu kerja di atas meja Salah satu pegawai Yang terlihat menyala Lalu mati Lalu menyala lagi Dan mati Terus seperti itu Lampu itu berkedip-kedip Aku tengok ke arah belakang Ya Aku lihat lampu itu Menyala Dan mati dengan sendirinya Tidak ada orang Dan yang jelas Tidak ada listrik Penasaran aku menghampiri Meja itu Apa mungkin Sumber listriknya Dari baterai Atau mungkin rusak Dan ketika Aku hampiri Kondisi lampu Dalam keadaan mati Dan jelas itu Lampu kabel Yang tercolok Aku pun coba Menyalakan saklarnya Dan jelas-jelas mati Dan Terdengar lagi Suara Telepon berdering Masih di Meja yang sama Aku pun menghampiri Meja itu Dan mengangkat gagang Teleponnya Perlahan-lahan Dan ku dekatkan Ke telingaku Halo Dan Stegak Terdengar Dari balik Telepon itu Suara perempuan Menangis Buru-buru Akal langsung menutup Teleponnya Dan ketika Aku tutup Teleponnya Suara Tangisannya Masih terdengar Terdengar Berada di belakangku Dan ketika Aku berbalik Astaga Terlihat Sosok perempuan Noni Belanda Meringis Menangis Dan Kulihat Bola matanya Bolong Dia Tidak ada bola matanya Sosok perempuan Sosok perempuan Belanda Tinggi Memakai gaul Lusuh Yang berlumuran Noda merah Mengucur Dari matanya Meringis Menangis Sekitan Tangannya Menggapai Beraba-raba Akan Menyentuhku Aku tak bisa Bergerak Sama sekali Ketika itu Aku membuang Wajahku Tidak ingin Melihat Sosok perempuan Belanda itu Betiba-tiba Terdengar Suara Teriakan Dari Sosok Noni Belanda Itu yang Sangat Melengking Dan Memekakan Telingaku Aku menutup Telingaku Dengan kedua tangan Dan tiba-tiba saja Ketika itu Lampu Menyala Sepertinya Pak Cepi Sudah Sudah Kembali Menyalakan Kelistrikan Dan Ketika itu Sosok itu Hilang Aku buru-buru Keluar Dari ruangan Kantor itu Sampai di ruangan Pak Cepi Iya Pak Cepi Baru saja Menyalakan Semua Kelistrikannya Dan memastikan Tidak 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 Mati Lagi Pak Cepi Melihatku Tampak Pucat Dan Ketakutan Aku pun Cerita Pada Pak Cepi Apa yang Kulihat Tadi Di ruangan Dan Apa yang Kualami Dimana Listrik Tidak Ada Lain Telefon Mati Tapi Benda-benda Itu Bisa Bisa Menyala Pak Cepi Hanya Menyebutku Mungkin Aku Kecapean Tidak Aku Mengalaminya Sendiri Dengan Sangat Jelas Dan Ini Bukan Halusinasiku Entah Mempercaya Atau Tidak Yang Jelas Aku Mengalaminya Memang Jika Terlihat Dari Bangunannya Meskipun Sudah Direnovasi Pada Dasarnya Bangunan Kantorku Ini Adalah Bangunan Penigilan Jaman Belanda Dan Bisa Saja Sosok Noni Belanda Yang Kulihat Itu Memang Sosok Penunggu Yang Ada Disini Sebelumnya Sebelumnya Kantor Ini Tidak Pernah Gelap Total Seperti Hari Ini Selalu Dibiarkan Menyala Bahkan Jika Malam Pun Tidak Padam Yang Benar Benar Padam Selalu Ada Pencahayaan Itu Pun Salah Satu Pesan Dari Pemilik Kantor Ini Yang Bilang Jangan Sampai Ada Satu Ruangan Dibiarkan Gelap Dan Hari Itu Semuanya Gelap Dan Mungkin Inilah Yang Jadi Pertimbangan Kenapa Para Karyawan Harus Dipulangkan Dan Kenapa Tidak Boleh Dibiarkan Gelap Gulitan Karena Mungkin Itu Satu Satunya Cara Dimana Sosok Noni Belanda Itu Bisa Muncul